Oke teman-teman Jadi Hari ini saya ada jadwal terapi Nah ikutin terus ya jadwal terapi saya Oke Di ruang ini ya terapinya teman-teman Ini tanggung Jadi Jadwal terapi saya Oke teman-teman Ini saya sedang menunggu dokternya Antrinya panjang sekali Untuk dokter otopedinya ya Ini saya dokter Anggoro Oke teman-teman Ini saya sudah Apa Periksa dokter Jadi ini sekarang Saya dapat rujukan MRI nya ya teman-teman Ya ini Surat pertama ini buat rujukan Periksa lagi ke dokter Anggoro nya Terus ini buat Obatnya teman-teman Nanti ini kirim Dikasih ke kasir Dicap Nanti dikasih Nomor obatnya Buat ngambil obatnya Nah ini Rujukan buat MRI ya teman-teman Rujukan buat MRI Seperti ini ya Suratnya Dan ini dikasih ke bagian BPJS ya Oke kita kasih dulu ke bagian BPJS ya Oke teman-teman Jadi Buat yang surat rujukan ini Yang buat ke BPJS nya Karena Dia lagi istirahat Ini jamnya jam 12 Ya Jadi dia Tutup Tutup ya teman-teman Jadi saya menunggu Sambil menunggu Saya jelaskan ya Jadi ini Dikasih ya Buat rujukan MRI nya Disini ada tulisannya MRI Apa ini ya Tulisannya Gak ngerti Nah disini Keterangannya Keterangannya Pokoknya ini ada MCL Ada menis kustir Gitu kan Suruh periksa ini Ini ada 2 lembar Nah Ini juga Nama saya Dan Suruh MRI Gitu ya Ini dikasih ke Bagian BPJS Nah Sambil menunggu Saya mau makan dulu Karena Bukanya itu Jam 1 ya teman-teman Jadi BPJS itu Seperti jam kantor Ya teman-teman Dari jam 8 Sampai jam 5 Kalau enggak Jam 4 Kalau enggak jam 5 Makanya kalau Sudah dapet ini Kita langsung Ke bagian BPJS Di masing-masing rumah sakit Nah ini Gatau ya Nanti Selanjutnya Ini kita bayar sendiri Atau Di cover BPJS Nanti saya akan Ivo lebih lanjut Ikuti terus ya vlog saya Ini loket Paket BPJS ya teman-teman Udah saya Udah kasih tadi Suratnya Oke teman-teman Ini sudah Di rumah sakit Rujukan MRI nya Di Siloam ya Jadi Rujukan MRI nya ini Di Siloam Bogor ya Ikuti terus ya teman-teman Oke ya teman-teman Sekarang ini Tanggal 14 Juni 2021 ya teman-teman Jadi yang rujukan kemarin Ke RS Siloam Saya mendapatkan jadwal Jam 9 ya teman-teman Di hari Senin Tanggal 14 Juni 2021 Saya mau Scan MRI nya Kalau bisa Divideokan Saya videokan Kalau tidak bisa Ya nanti saya lihat Hasilnya ya Oke Ini ya teman-teman MRI nya seperti ini Dan nanti saya Masuk ke situ Ini ruangan ya Oke teman-teman Ini sudah di Ruang MRI nya Jadi saya tidak bisa Videokan ya teman-teman Tunggu hasilnya aja ya Jadi MRI ini Sekitar 1 jaman Dapat ratanya Oke Ditunggu ya teman-teman Info nya Nanti Hasil MRI nya Oke teman-teman Jadi hari ini Tanggal 15 Juni 2021 Kemarin Saya sudah di MRI Nah sekarang Mengambil hasilnya Teman-teman Nah dapat Seperti ini Dapat hasilnya Seperti ini ya Teman-teman Nah sekarang Saya mengambil Kalau sudah ambil Nanti saya review ya Di rumah ya Teman-teman Kita lihat Apakah Bagaimana hasilnya Nanti saya review ya Oke Oke teman-teman Jadi Sudah dapat Hasil MRI nya Teman-teman Jadi dapatnya Seperti ini ya Dapat kertas sebesar ini Dan ini ya Isi-isinya Saya sudah keluarkan Jadi Saya mau ceritakan Apa Pas lagi Saya di MRI nya ya Jadi kan kemarin Nggak boleh Divideokan Jadi saya masuk Sudah masuk Saya di Apa Apa namanya Ini Lututnya itu Dipakai Alat Kayak Apa Semacam Radiasi gitu Di lutut saya ini Baru saya lurus Baru saya dimasukkan Ke lorong itu Pakai selimut Dan emang Suaranya Suara mesinnya Itu Kencang ya Bunyinya Duk 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 Jadi Saya di dalam Selama Selama 45 menit ya Di dalam itu Lampis 1 jam lah ya Sudah Sudah itu Sudah ya Sudah ya Sudah apa namanya Namanya Pegal banget gitu ya Teman-teman Buat di Saya kan Apa Salah Ini Apa sih Lurus Enggak bisa lurus Jadi Agak pegal gitu Nanti kalau misalnya Teman-teman MRI gitu Ya Kalau Kalau bisa Posisinya Posisi enak Untuk teman-teman ya Kemarin Saya Tahan Takut Takut hasil MRI nya itu Tidak bagus Oke Setelah itu Sudah beres Keluar Besoknya Baru bola diambil Nah sekarang Sudah diambil Seperti itu ya Oke Kita lihat hasilnya Teman-teman Oke teman-teman Ini hasilnya Jadi Yang ini Aslinya Yang ini ada Cap copy nya ya Jadi Hasilnya itu Ya Di Zoom aja Di Zoom Nah Hasilnya sepertinya Teman-teman Jadi Poin pentingnya itu Ada disini Nah Teman-teman bisa Stop Nanti baca Nah Poin pentingnya ada disini Di High Grade Tier Pada ACL Jadi Bukan Kemarin kan Diduganya Praduganya Itu MCL Nama Meniskus Yang disurat Sebelumnya Dirujukan Ternyata Pas lagi Di MRI Ternyata Saya Kena ACL Udah Serius ya Jadi High grade Levelnya Jadi Otomatis Saya Bakal Operasi ACL Tapi Gak tau ya Ini kan Belum ketemu Dokternya Nanti di Next videonya Saya Bikin lagi Vlognya Dari Ketemu dokter Apa Apa yang Dikonsultasikan dokter Nanti saya Evokan kembali Jadi Seperti Lihat ya Teman-teman Ini hasilnya Kita lihat Ransan nya Teman-teman Masa nya Seperti ini Jadi Ransan Ini ya Teman-teman Jadi Gambar lutut Banyak Kelihatan gak Oke teman-teman Ini hasilnya Jadi Ada empat ya Teman-teman Ini yang pertama Nah Yang pertama ini Dia Ini ya teman-teman Tampak depan ya Seperti itu Nah Tampak depan Lututnya Nah Ini tempat Ini ya Tempat depan Langsung Sampai Masuk ke dalam Ininya ya Apa namanya Sampai ke tulang-tulang Kan Sampai Oke ototnya Ini Nampak depannya Depan dekul saya Oke Kita coba Yang kedua Lihat ya Oke Teman-teman Ini adalah Hasil MRA yang kedua Jadi Ini tampak Dalam ya Teman-teman Nah Jadi Ini kelihatan ya Untuk ACL Ini ya Teman-teman ACL Robek Saya Dari sini Kan ACL Ada di tulang Tengah sini Nah Sampai sini Sudah kelihatan ya Teman-teman Ada Sus Ke bawah Nah Agak-agak Besar Tapi Pas kesininya Dia mengecil Nah Mengecil Nah Sampai sininya Juga mengecil Berarti Ya Diputuskan Sobek ya Makanya ada ACL High tier ya Oke Kita lanjut Yang ketiga Oke teman-teman Ini yang ketiga Jadi Ini Tampak Samping ya Teman-teman Seperti itu Tampak Samping Nah Ini Tampak Sampingnya Ya Gak tau ya Dah hanya dokter Yang tau Otot-ototnya Yang Sobek Yang mana Kita gak Gerti Kita lihat Yang keempat ya Teman-teman Oke Teman-teman Ini Jadi Kayaknya Tampak Belakang ya Teman-teman Nah Belakangnya Seperti ini Sepertinya Teman-teman Oke Ini yang keempat Oke teman-teman Seperti itu Hasilnya Jadi Dari awal Saya membuat video Ada Praduga Tidak jelas Maksudnya Jadi Dari MCL Kena Dari Menis Kena Gitu kan Sampai Saya Menunggu lama Ya Namanya BPJS Ya teman-teman Kita harus sabar Karena emang hasil Buat MRI-nya ini Yang jelas Jadi Fix Saya itu Di MRI ini ya Saya itu Kena ACL Ya teman-teman ACL itu Yang pastinya Bakal Rekonstruksi ACL Dengan Cara Dioperasi Ya teman-teman Nah Sekarang Tanggal 25 Juni Ya Eh 15 Juni 15 Juni 2021 Saya ini Buat video Nanti saya Ketemu Dokternya itu Di hari Kamis Di tanggal 17 Juni 2021 Nanti saya Bakal Bikin Vlog Berikutnya Bagaimana Tahap Selanjutnya Oke Ditunggu Next Videonya Lanjutan dari Ini vlog Terima kasih Sudah Menonton Ya Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Bagi teman-teman Yang menderita Apa ini Penyakit lutut Ya Bukan penyakit lutut Apa Cedera lutut Cedera lutut Mudah-mudahan Video ini Menjadi referensi Teman-teman Agar tidak Salah jalan Ya teman-teman Oke ya Untuk vlog Sekali ini Sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh